Halo, ketemu lagi dengan saya Dedy Kristian di Gascom Channel Kali ini saya barusan membeli VGA terbaru dari Nvidia yaitu RTX 3090 Ti Jadi, seri bawahnya ada 3060, 3060 Ti, ada 3070, 370 Ti, 3080, 3080 Ti, dan 3090 Setelah berbulan-bulan sorted dan harganya naik turun, akhirnya mengeluarkan VGA terbaru 3090 Ti Dan seri ini, Ti-nya ini berbeda dengan Ti yang 3080 Ti, 3070 Ti, dan 3060 Ti Teknologinya beda bro, beda banget, nanti akan-akan-akan paham Dan akan mulai menunggu Gen 5 dan Intel Arcs Nah, intinya seperti itu, ada hubungannya sama itu bro Ya, seperti itu bro Ini belinya susah banget, karena saya inden Akhirnya barangnya dapat, saya minta 3 biji, nggak dapat Akhirnya dapat 1 biji, oke Saya beli ke Gigabyte, nggak dapat Beli ke Palit, nggak dapat Cuma promo-promo aja di Facebook, tapi nggak dapat Tapi yang ready stock ada di Asus Mau nggak mau, saya harus review produk Asus yang TUF Sebenarnya saya ingin review yang strict, tapi dapatnya TUF, ya TUF aja bro TUF sama strict, tinggian strict Di bawahnya TUF Performa, sama Desainnya, beda Kerennya, keren strict Kalau performa, sama Intinya itu seperti itu Yang beda apa? Desain PCB-nya Mungkin menu overclocking-nya, atau tambahan fan, atau tambahan apa Tapi sebenarnya itu sama bro Intinya seperti itu ya bro ya Oke Dari dosnya, RTX 3090 TiA ini sudah berbeda banget Biasanya VGA itu segini bro Seginilah dosnya VGA Ya kan, sekarang segini bro Ini aja tempat shooting saya sudah notok ini Karena panjang banget dosnya VGA-nya Nah, seperti gini Terus VGA-nya sama ternyata bro Ya, agak panjang dikit lah ya Agak panjang dikit ya bro ini bro ya Panjang dikit lah intinya Tapi dosnya ini panjang banget Kalau dilihat gini bro Loh, ini sisa spare-nya segini loh bro Loh, seginilah anggap lah Ini masih sisa spare-nya segitu Nah, oke Ini dosnya seperti ini Ini adalah Asus TUF Terus bagian belakangnya seperti ini Nah, seperti ini bro Oke Terus habis gitu Di dalamnya ini Keren banget Keren banget Keren bro Saya buka dulu ya Nah, dosnya keren bro Keren Loh, ya kan Loh, ada ininya bro Keren Terus bukanya juga keren Ini bukanya lewat sebelah sini Nah, ini Oh iya, agak berat ini bro Agak berat Oke, nah Bukanya keren Jadi pantas dibuat pajangan Agak-agak akan mendapatkan kabel Nanti ini saya jelaskan Ini sangat penting banget Kenapa kok Nvidia mengeluarkan seperti ini Terus habis gitu Ada buku Ada buku Ada Uh, keren rek Uh, 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 uh Keren Sekarang agak-agak punya seperti ini bro Ini seperti Agak-agak membeli Digimon ya Nah, kayak gini nih Kartu, sakti Jadi kalau agak-agak pakai ini Agak-agak bisa masuk ke Holy Wing semua Indonesia Sama karaoke Enggak kak bro Just kidding Oke Terus habis gitu ada Kartu garansi Ada CD Ada ucapan thank you Thank you for purchasing An Asus graphic card Ada tanah tangan Pak Jamat Pak Lura Pak RT Pak RW Dan Presiden Joko Widodo Oke Ini untuk dosenya bro ya Sekarang kalau untuk tampilan dari VGA cardnya Nah, ini ganteng banget Ganteng banget Ganteng banget Ganteng banget Gede banget Tebel banget tuh Kadang-kadang bisa lihat Tebel banget Ini kayaknya lebih tebel dari RTX 3090 ya bro ya Ya, soalnya Stock pas di toko habis Jadi otomatis ya Gak bisa bandingin 3090 Saya juga order Ke Astrindo dan lainnya Juga kosong Jadi ini aja bro ya Intinya seperti ini Depannya Tikaven Nah, seperti biasa Asus TUF itu selalu dari metal Sininya Ada sirip-sirip Dominan ke warna Abu-abu Nah, ada logo Asus Asus Terus bagian bawahnya Wuh, mantep banget Tuh tebel banget Tuh kelihatan tuh Headsinknya Tebel banget Pendinginnya kelihatan Cakep banget Nah, ini ada slot PCI-nya Bagian atasnya Hanya kelihatan ini Peluru-peluru ini Bagian sebelah sininya Tidak RGB Tidak RGB Kalau strict ada RGB-nya bro Strict logo REG Nah, sebelah sini baru ada RGB-nya untuk Asus TUF Tapi kalau yang strict lebih banyak Sama depannya juga nyala bro Kelihatan headsink Headsink-headsinknya Ada powerpin Powerpin-nya ini beda Nanti saya jelasin dulu bro Terus habis itu Di bagian belakangnya Ada backplate Tetap ada rongga-rongga Untuk membuang panas Dari PCB ini Terus habis itu Tetap ada rongga Untuk membuang Dari chip-nya di sini Ada misalnya GeForce RTX TUF Gaming Lebih keren ini bro Outlast the competition Staying power Intinya seperti itulah Staying power Ada hubungannya TUF Gaming Terus habis itu Di bagian belakangnya Port-nya sama HDMI-nya satu Display port-nya ada empat Yang RTX 3090 Sama Ada satu HDMI Dan ada display port empat Jadi bentuknya Kalau dilihat sekilas sama Tapi performanya beda Dan teknologinya Yang diadopsi sama RTX 3090 Ti ini Berbeda Banget Dengan 3090 Biarpun RTX 3090 Sama 3090 Ti Ini selisih sedikit Saya mending beli 3090 Ti Hmm Katanya Speknya sih Hampir sama ya Tapi kok Harganya lebih mahal ya Karena ada ini bro Nah Sebelum saya menjelaskan Seperti ini Saya akan Menjelaskan speknya dulu Jadi akan-akan bisa Bayangin Kira-kira worth it Harga 40 jutaan Ya kan Sama 35 jutaan 35-36 juta Sama di 40 jutaan Worth it Mana sih saya nambah Segitu banyaknya Nah Kalau untuk speknya Dari RTX 3090 Ti Dia memiliki Di 24 giga Memorinya Terus tetap memakai GDDR6X Habis itu Dengan bitnya Di 384 bit Sama Mau Ti Non Ti Itu Sama Nah Seperti gitu Terus habis itu Kalau untuk Di Teraflopnya Ya Ada bedanya bro RTX 3050 Eh 3050 3090 Itu mungkin Di halfnya Di 35an lah ya Tapi kalau yang Ti Ini di 40 Berarti berapa perlu Nambah 4 Intinya itu Nambah cuma Berapa persen ya Kalau 4 40 Bagi 5 Berarti 8 Antara sekitar 8 persen Nambah 8 persen Intinya Apa Ininya Teraflopnya Nah Teraflop itu adalah Untuk Melihat kecepatan Dari GPU ini Memproses data itu Ada di Teraflop Terus Kalau Kudakornya Ini sangat penting ya Kudakornya itu Naik cuma 300 sampai 400 Dari 10.000 sekian Naik ke 10.700 sekian Ya ampun Sudah speknya sama Ya kan Teraflopnya cuma beda 5an Habis itu Kudakornya cuma beda Di 300 400 Tapi kita harus Mengeluarkan uang Sampai 7 juta Dan 8 juta Kira-kira worth it Enggak sih Ya enggak worth it bro Yang mending saya Beli 3090 Sama aja Beli 3090 Ditambahin speknya GTX 1650 Yang cuma punya 6 Teraflop Dimasukin ke sini Jadilah RTX 3090 Ti Tapi bukan gitu Buruh konsepnya bro Nvidia ini Yang TI ini Memang berbeda Dengan yang lain Terus Habis itu Powernya berapa bro Powernya Nah ini Agak boros Ini di 450 Watt Kalau yang Non-TI itu Di 300an Sekian lah Intinya Jadi dia lebih boros Lebih boros Lebih kenceng Nah seperti gitu Terus kalau untuk fitur-fitur lainnya Mungkin Ya ada perbedaan Tapi gak terlalu signifikan Karena Biasanya orang awam Yang melihat itu Adalah di memorinya berapa Memakai DDR berapa Terus habis itu Memakai bit berapa Dan Teraflopnya berapa Sama kudakornya berapa Ternyata orang melihat ini Kalau ini udah kenceng Berarti oh ini bagus Itu orang umum Serhat seperti itu bro Nah Jadi untuk Spek sama tampilan RTX 3090 Ti Seperti tadi Terus ini apa coy Nah ini bro Ini yang bikin saya Akhirnya tertarik Untuk membeli Padahal pada waktu Saya membeli barang ini Ngapain Ini aku beli barang 3090 Harganya sudah mahal Speknya sama Ya kan Ternyata setelah saya buka Saya tes Saya pelajari detil Ujami soro bro Ujami soro bro Ujami soro Oke ya Disini adalah port Dari RTX 3090 Ti Berbeda dengan port RTX 3090 Ya kan Akan-akan bisa lihat Kalau 3090 itu Akan-akan memakai 8 bin x 2 8 bin x 3 Ya kan Ini memakai 12 bin Ini akan-akan bisa lihat Terus Otomatis Kalau akan-akan Memakai ini Power Supply Tidak ada yang support Tidak ada yang support Makanya Nvidia mengeluarkan Kabel bawaan Kalau akan-akan Beli bekas ini Jangan lupa Kabelnya Kalau sekarang ya Nanti Perusahaan Power Supply Akan mengeluarkan Kabel seperti ini Cuma kalau sekarang Akan-akan Jangan sampai Tidak dapat kabel ini Tidak akan bisa nyala bro Ini adalah 12 bin Dari NVIDIA Saya lupa namanya Ini adalah teknologi Yaitu 12 VHPWR Ini adalah Colokan 12 VHPWR Sudah berbeda Nah perbedaannya ini Menyangkut teknologi Terbaru dari NVIDIA Bro Jadi bro Ini saya cerita dulu ya Dongeng dulu lah intinya Bro Habis ini kan Intel Arch Akan keluar Terus abis itu RT 4000 akan keluar AMD juga akan keluar Semua memakai apa bro PCIe 5.0 Jadi Kalau Kita gak Ngikutin itu Maka akan Ketinggalan zaman Dan produk-produk NVIDIA yang belum launch Seperti TI Series Terus seperti Super Series RTX 3090 Super Yang rumornya akan keluar 3080 Super 3070 Super Nah itu semua akan Mengadopsi teknologi PCIe 5.0 Cuma yang pasti Fake itu adalah Yang saya pegang Di depan mata Karena saya melihat sendiri Ini sudah mengadopsi Teknologi 5.0 Jadi 12 VHPWR ini Ini Konektor yang akan Dipakai Di semua Power Supply Terbaru nanti Nah tata seperti ini bro Jadi kalau akan Ngerakit Apalagi orang Awam Hati-hati Misalkan Ngerakit di tahun 2022 Eh 2023 Atau mungkin Nanti di akhir 2022 Pada waktu VGA PCIe 5 Sudah keluar semua Jangan sampai Salah beli Power Supply Karena kalau sudah VGA mahal Power Supply nya mahal Kalau sampai salah beli Gak ada konektornya ini Otomatis Akan-akan harus Membuang Power Supply Mungkin nanti Kalau ada yang jual Konektornya ini Ya beruntung Intinya Konektor OM Dari NVIDIA Sama Market Beda kualitasnya Ini lebih bagus Intinya itu kembali Ke hemat daya Hemat Hemat Kok bisa hemat sih bro Kan 450W Gini Ceritanya bro Kalau RTX 3090 Ada yang 2 pin 8 Atau 3 pin 8 Itu kan rata-rata Semua masuk Dayanya langsung masuk Jadi satu lah Intinya ya bro Tapi kalau ini Itu berbeda bro Di dalam satu kabel Ini adalah 150W Yang kedua 150W Yang ketiga 150W Jadi totalnya adalah 450W Di 850W Di 850W 150W 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 Dijadikan Satu Keluarnya Di 450W Set Lanjut ke sini Pada waktu VGA ini Tidak bekerja terlalu Kenceng Maka daya yang dibutuhkan Hanya sedikit Pada waktu VGA ini dibutuhkan Lebih tinggi Maka daya itu Akan semakin Maksimal Dipakainya Jadi ini seperti Pengatur ya Kabel tapi bisa Ngatur Intinya seperti gitu bro Nah intinya seperti gitu Empat Apa namanya 150W 150W Ini konverternya Tapi nanti Yang kedepan Itu sudah jadi Satu kabel Nah jadi langsung Dari 12 Apa PWR Tadi langsung Masuk ke Power supply Jadi power supply Keluar langsung Kayak gini bro Tapi berhubung Power supply belum keluar Nvidia mengeluarkan Seperti ini Nah ini adalah Gabungan dari 450W Untuk PCIe 5 Ya kan Yang terdiri dari 150 150 150 Hanya ada di RTX 3090 Ti Nah Seperti begitu bro Jadi ini Kayak seperti Apa ya Biar kita tidak Lojak listriknya Gitu bro Jadi kayak seperti di setting Kalau masuk segini Ya udah kita irit Pakai yang ini Kalau udah kenceng Dia akan naik dayanya Gitu bro Nah seperti gitu bro Ini adalah hal yang unik Di RTX 3090 Ti Nah sekarang Waktunya saya tes Di beberapa game Dan beberapa software Tapi sebelum saya tes ini Saya tuh sempat melihat Di Youtube Loh ternyata bro ya Kalau dibuat game tuh Selesini cuma 5 Kadang-kadang 7 fps Tapi kita mengeluarkan Duit sampai 8 juta Ngapain ya bro ya Satu itu ya bro ya Cuma dapat itu Yang kedua bro Ini kan masih pakai PCI Express 4.0 Tapi konektornya Sudah memakai 5.0 Lah ngapain juga ya bro ya Saya juga bingung ini Mungkin akan-akan yang Nonton ini Bisa menjawab Tolong dibantu bro Jadi seperti Saya membeli Flashdisk 2.0 Saya tancapkan Di hub 3.0 Atau Saya membeli Hub 3.0 Saya tancapkan Di 2.0 Flashdisk nya Jadi buat apa Teknologi cepat itu Tapi nancapnya Di suatu hal yang 4.0 Seperti ini PCI Express nya ini bro Buat apa ya Bantu jawab dong ya Oke Sekarang waktunya Dites di Benchmark dan beberapa game Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati